Intro Akan ada 5 pemain abroad Timnas Indonesia yang terancam absen pada ajang SEA Games 2022 bulan demi mendatang Namun sebelum lanjut ke pembahasan, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar Timnas Indonesia setiap hari Oke kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Multi event SEA Games kali ini seharusnya dilaksanakan sejak tahun 2021 lalu Namun karena adanya pandemi, maka kegiatan SEA Games tersebut diadakan di tahun 2022 ini Sebagai diketahui, multi event SEA Games 2021 akan segera digelar di Hanoi, Vietnam pada Mei 2022 mendatang Negara-negara di Asia Tenggara pun mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi bergensi tersebut, termasuk negara Indonesia Indonesia sejatinya menargetkan medali emas dari cabang olahraga sepak bola di ajang tersebut Terlebih Indonesia sendiri hingga saat ini masih puasa gelar juara di SEA Games sejak 1991 silam Tim Tanah Air tercatat hanya mampu menyabat medali perak 4 kali sejak 1991 tersebut Kempat medali perak tersebut diperoleh pada tahun 1997, 2011, 2013, dan 2019 Indonesia sebetulnya memiliki sejumlah pemain yang berkiprah di Liga Asing untuk memperkuat Indonesia Para penggawa tersebut bahkan tersebar di Liga Jepang, Korea Selatan, hingga Eropa Kendati demikian, para pemain abroad tersebut justru terancam tidak dapat memperkuat timnas Indonesia Mereka adalah Egy Molona Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot Hal ini disebabkan karena SEA Games sendiri tidak masuk ke dalam kalender FIFA Bagaimana menurut kalian? Selamat menikmati! Selamat menikmati!